Nah ini ya kalau di kasus ini kan berarti kakaknya ini sudah memberikan foto kartu ATMnya ke penipu Berarti dengan memberikan foto kartu ATM otomatis nomor ATM kemudian expired date atau masa berlaku ATM sama CVV CVV itu kode di belakang ATM tentu sudah diketahui penipu Nah apakah penipunya sudah mendapatkan kode OTP yang masuk ke handphone mu atau belum saya nggak tahu ya di kasus ini Tapi biar kita itu lega biar kita itu merasa aman nyaman nanti kalau ada uang masuk kita itu tenang gitu nggak diambil oleh penipu Langkah yang kamu lakukan kamu bisa datang ke kantor cabang bank ya kantor cabang bank terdekat lah Nanti minta dicekkan yang pertama apakah di rekeningmu ada transaksi auto debit Transaksi auto debit itu adalah transaksi yang akan memotong memotong saldumu setiap tanggal tertentu Misalnya untuk pembayaran kartu kredit dan sebagainya Takutnya penipu mendaftarkan untuk transaksi auto debit Kalau nggak ada ya sudah lupakan Minta dihapuskan Kalau ada ya kalau ada minta dihapuskan Yang kedua nanti minta dicek juga apakah rekeningmu tertaut dengan mersan-mersan online Misalnya kayak Sopi, Lazada dan sebagainya Karena di beberapa fasilitas perbankan itu bisa rekening kita itu dikonekkan ke mersan-mersan online tadi Untuk belanja online tadi sehingga ketika penipu nanti belanja online saldumu yang terpotong Itu minta dicekkan juga ada koneksi atau tertaut dengan mersan online atau nggak Kalau nggak ada ya aman Kalau ada minta dihapuskan Kemudian selanjutnya di reset mbankingnya Kemudian kalau memungkinkan minta ganti kartu ATMnya Karena kartunya tadi kan sudah diketahui oleh penipu Nanti kedepannya penipu pasti akan berusaha Mendapatkan kode OTP yang masuk ke handphonemu dengan berbagai cara Misalnya nanti dengan kamu disuruh menginstall aplikasi-aplikasi tertentu Atau misalnya penipu nanti akan mengaku dari pihak perbankan Untuk kemudian meminta kode OTP yang masuk ke handphonemu dan sebagainya Jadi langkah paling aman adalah itu Jadi biar kamu tentram, biar kamu tenang, nggak was-was Dan nanti gajiku gimana, nanti gaji suamiku kalau masuk gimana Biar kamu nggak was-was, lakukan yang tadi ya Saya ulang, yang pertama dicek ada transaksi auto debit atau nggak Kalau itu bukan dari kamu minta dihapuskan Kemudian tertaut dengan mersan online atau nggak Kalau tertaut dan itu bukan dari kamu minta dihapuskan Kemudian minta ganti kartu ATM Dan kemudian di-reset user password mbankingnya Jadi semoga ini bermanfaat dan kita tetap waspada selalu